Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Suko Tireng Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Susteragata Cerita ini ditulis alakun facebook bernama Naila Nurfajriyah Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung Bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi Sebelum cerita ini dimulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Belum juga dirinya selesai mengeluarkan pecahan itu pada kakinya Kini tiba-tiba pipinya sudah tergores oleh serpian kaca yang lainnya Suara menakutan itu muncul kembali Mata Eva lalu mengarah ke satu benda tinggi Yang ada di dalam kamarnya Sebuah lemari tempatnya biasa menyimpan pakaian Tiba-tiba saja bergoyang Dan terguncang seperti tengah ada gempa yang menggetarkannya Namun setelah diamati berulang Sesosok makhluk berpakaian lusuh panjang dengan rambut yang menjuntai Sedang tertawa cekikikan di atas lemari tersebut Eva terperanjat lalu bangkit Walaupun di kakinya itu Darah segar terus mengalir membanjiri lantai Mulutnya terenganga Tanpa ada sepatah kata yang dikeluarkannya Dia bukankah kutilanak yang berlaku hidupkan itu Tapi sosok itu seperti lain Apakah ada seorang yang sudah mencabut paku itu dari kepalanya Mulailah batin dan pikirannya memikirkan sesuatu yang jangga Jika memang seperti itu Kawat Bisa saja setelah ini dia membunuhku Aku harus bisa melarikan diri dari tempat terkutuk ini Eva langsung melangkah setengah pincang ke arah pintu kamar Berusaha untuk keluar dari ruangan pengap itu Sebelum wanita itu melarikan diri Sosok itu dengan sigap membanting pintu dan mengunci seluruh jendela kamar tersebut Matanya merah menyala Lalu belotot kepada Eva Amarannya begitu besar padanya Kunti itu Langsung terbang melayang dan mendara tepat di depan wajah Eva Ampuni aku Aku tidak melakukan apapun Ia bersujud dan berpegang pemohon ampun pada kaki sosok itu Yang terlihat tidak menapak lantai Bukan mengakui semua tindakan jahatnya Eva malah berkelit dan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri Dengan murka Sosok kaib itu langsung menjabak rambut Eva Dan mengangkat tubuhnya hingga melambung tinggi ke udara Kucuran darah di telapak kakinya dengan tak sengaja menetes mengenai wajah seramnya Buru-buru yang menjulurkan lidahnya Dan menjelati seluruh area permukaan telapak kaki Eva Wanita itu merintih kesakitan Saat mulut sosok itu mencoba untuk menyedot kucuran darah Yang keluar dari kakinya Bukankah kau selalu memberiku darah Wahai wanita memuja iblis Sekarang kau harus mau mengorbankan nyawamu sebagai taruhan Karena aku hanya ingin minum darah yang kau miliki Setelah melontarkan kalimat yang membuat Eva semakin bergidi ketakutan Sosok itu langsung tertawa cekikikan Sambil terus mengisap darah yang ada di telapak kakinya Setelah itu Ia menjatuhkan tubuh Eva dari ketinggian ke lantai Tolong ampunilah aku Tangisan palsu yang dikeluarkannya Sudah tak mungkin bisa untuk menolongnya Dari cengkeraman kunti yang menatap murka karanya Perlahan sosok itu melayang Kemudian menunggangi tubuh Eva layaknya kuda Kuku tajam menghitamnya telah mencakar habis wajah Eva berulang kali Yang kemudian cekaran itu berpindah mendarat tepat pada dadanya Erangan Eva begitu kuat Saat tangan berkuku panjang itu berusaha mencabik buas dadanya Jantungnya seakan ingin terlepas dari wadah yang membalutnya Akibat serangan brutal yang diberikan sosok itu Mulut Eva saat ini juga turut meluarkan darah Matanya kian lama mulai melotot dan tubuhnya menggelinjang Bergetar dengan hebatnya Suara ngorok dari kerongkongan perlahan timbul menyeruak Wanita itu kini hanya pasrah menunggu wajalnya tiba Saat Clara mencoba mengambilkan minum untuk ibu itu Tiba-tiba saja gelas yang dibawanya itu menjadi retak dan pecah Entah mengapa perasaannya begitu tidak enak Dan selalu saja kepikiran tentang mamanya Dirinya seakan takut jika ada hal buruk yang saat ini menimpa orang tuanya tunggal itu Dadanya serasa menjadi sesat Meskipun dirinya tengah berada di ruangan berhasil Perutnya mendadak menjadi mual Dan kepalanya juga ikut merasa pusing Melihat ada suara benda pecah dari belakang Ibu dari Agatha langsung berlari ke arah sumber suara itu Dan menemukan Clara tengah tergeletak lemas dengan pecahan gelas yang berada tak jauh dari tempatnya terkulai saat ini Buru-buru ibu itu memapah tubuh Clara dan membawanya ke sofa Perlahan ia menyadarkan tubuh itu dan mengoleskan minyak urut Yang selalu ia bawa kemana-mana itu di arah hidung Kening dan juga perutnya Nampak gadis itu sudah dalam keadaan setengah sadar Mungkin karena dirinya mencium minyak yang digoleskan ibu itu Di bagian indera penciumannya Ada apa, Ndu? Apa kamu sakit? Tanyanya pada Clara Tidak tahu, Bu Tiba-tiba saja saya teringat orang tua saya di rumah Entah mengapa di saya saat ini Tengah resah memikirkannya Tutur gadis itu Hati saya mengatakan Seperti ada sesuatu buruk yang saat ini sudah menimpannya Timpalnya kembali Mendengar ucapan yang terlontar dari mulut wanita yang kisaran umurnya Sama dengan putrinya tersebut Ibu itu langsung merangkulnya dan mencoba untuk menenangkannya Sudahlah Mungkin itu hanya firasatmu saja, Ndu Jangan memikirkan hal yang bukan-bukan Yang nantinya Kamu malah akan teringat terus Ibu Agata mengelus rambut ikal gadis itu Sesekali tangannya mengusap lembut bagian punggungnya Walau bagaimanapun Apa yang dirasakan gadis itu semuanya adalah benar Ikatan kuat antara ibu dan anak sudah tidak bisa dipungkiri lagi Pikiran dan hatinya seakan telah menyatu dan berdiam diri Di tempat yang sana Kejolak yang tiba-tiba muncul Seakan menandakan sesuatu yang berhubungan dengan firasat buruk yang dirasakannya Gadis polos yang tak mengerti apa-apa kini harus menanggung kepilihan jika tiba saatnya Nanti dirinya itu mengetahui tentang kematian tragis Yang menimpah orang tua tunggalnya tersebut Semua seakan sudah tertulis dalam suratan takdir Bahwa setiap orang yang melakukan tidak akan jahat Akan menemui karmanya sendiri Kelakuan tamak dan rakus telah mengantarkan Eva pada kematian yang sungguh tragis Alam seakan telah menjadi saksi bisu Bahwa dirinya sendiri telah menjadi tumbal akibat sumpah serapah Yang ia lontarkan saat memantapkan hati bersekutu dengan iblis dari neraka tersebut Bahkan sekeratul maut yang memilukan yangnya rasakan saat ini Bingung akan mengantarkan jasad itu kemana Karena alam surat tak mungkin lagi menerima tubuh pengabdi setan itu Dikemumbikan dengan layak di dunia ini Clara masih tetap merasa tak nyaman Walaupun sudah berusaha bersikap tenang Tiga gelas air minum sudah diteguknya hingga habis Namun itu semua masih belum membuat hatinya merasa tenang Ia nampak mudah mandir kesana kemari Memikirkan firasat yang dirinya rasakan mengenai mamanya Gawainya terlihat bergetar Nampak ada sebuah panggilan yang sedang menunggu jawaban darinya Segera mungkin gadis itu beranjak pada sofa di dekatnya Untuk meraih ponselnya Siapa tahu saja itu adalah panggilan dari rumah Setelah benda pipi itu berada di tangannya Rupanya panggilan itu bukan berasal dari mamanya Melainkan satu nomor yang terdaftar Bertuliskan kantor kepolisian terdekat Halo? Sayup suara nada Clara yang berbicara dengan si penelpon Selamat sore Saya dari anggota kepolisian Paul Restabes Mangku Alam Ingin menyampaikan informasi Bahwa pengajuan ibu dan bapak dua minggu lalu Mengenai penculikan ibu dan bayinya sudah kami selidiki Hari ini mereka berdua datang ke kantor kami Dan menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut Sehingga dengan ini Kami hanya bisa membantu membuatkan sketsa wajah Yang disebutkan oleh pihak terkait Jika berkenan Saya meminta waktunya agar ibu dan bapak bisa hadir Untuk memberikan keterangan mengenai sketsa gambar pelaku Yang sudah kami siapkan Begitulah penuturan dari anggota kepolisian tersebut padanya Baik pak Terima kasih untuk informasinya Balas garis itu Kemudian panggilan ditutup dari seberang sana Rupanya Misteri tentang perut wanita hamil yang tiba-tiba mengempes dan menghilangnya bayi itu Dalam kandungannya Sudah menemukan titik terang Namun saat ini Clara merasa kebingungan Karena Steven sekarang ini tengah mengurusi sesuatu yang lain Bagaimana caranya dirinya bisa sampai disana Dan memberi keterangan Sedangkan Ia sudah ditugasi untuk menjaga wanita yang sedang bersamanya itu Lagi pula Kendaraan miliknya juga masih dibawa oleh Steven pergi Apa aku hubungi Steven saja ya Tapi Bagaimana jika dia saat ini sibuk Dan tidak bisa mengangkat panggilan dariku Dirinya masih merasa bimbang Tapi informasi ini juga pasti sangat penting baginya Ah bagaimana ini Apa yang harus aku lakukan Clara mengigit ujung kukunya Namun dari arah belakang Ada seseorang yang tiba-tiba menupuk pundaknya Hubungi saja Nduk Tadi ibu tidak sengaja dengar Panggilan itu terlihat sangat penting dan mendesak Jangan khawatir Yang reksoda bersamanya Beliau nantinya akan mengatur semuanya Ibu juga tidak bisa bersikap egois Dan Tadil dengan semuanya Meskipun itu menyangkut tentang keberadaan putri ibu Yang belum juga ditemukan Sudah Telepon dia sekarang Sesudahnya Ibu itu mengusap lembut punggungnya Lalu kembali meninggalkannya Dan beranjak melangkah Untuk mengistirahatkan tubuhnya sebentar Gadis itu nampak merasa lega Setelah mendengarkan saran darinya Ia pun memutuskan untuk segera menghubungi Stephen Dan memberitahukan kabar penting itu padanya Gawai di seberang sana berderih Namun Tak ada siapapun yang mengangkat panggilannya Stephen tak memperdulikan Walau saku celannya itu bergetar Tak peduli walaupun itu telepon yang sangat penting sekalipun Situasi dan kondisi yang tidak tepat Yang membuatnya mengabaikan panggilan itu Kini dirinya hanya fokus kepada Zara Dan jasad neneknya yang akan segera dikebumikan Berhubung akan memasuki waktu maghrib Stephen turut masuk ke dalam lubang galian itu Untuk membantu warga menguburkan jenazah itu dengan layak Sedangkan Zara Hanya menatap pilu tubuh kaku neneknya yang sudah tertutupkan kavan Entahlah Tak ada satupun warga disana yang mau untuk memeluk dan menghiburnya Walaupun sekejap Terkadang Mata Stephen sembari menatap sedih terhadap bocah yang tak berdosa itu Apa kiranya salah yang diperbuat anak sekecil Zara Sampai-sampai orang disana tega menyebutnya sebagai gadis pembawa malapetaka Atau mungkin Bisa jadi ini hanya akal lakilan mereka Yang mengaitkan kematian neneknya dengan Zara Karena beberapa tahun silam Para warga juga pernah mengakimi Zara Atas menghilangnya satu persatu anak mereka Yang diculik oleh Wewe Gombel Kambung itu telah dinamai sebagai kampung kutukan Di saat almarhumah neneknya Memutuskan untuk membawa dan merawat Zara disana Padahal Semua ini tidak ada keterkaitannya dengan bocah polos itu Memang mitos orang Jawa itu sangatlah kuat Dan masih dipercayai hingga di zaman modern ini Pernah nenek moyang kita dulu berkata Jika sudah memasuki waktu petang atau suruh Jangan pernah membiarkan dan meninggalkan anak kita bermain sendirian di luaran rumah Hal itu akan memicu kedatangan makhluk takasat mata Sejenis kolong Wewe yang doyan menculik anak di bawah umur 12 tahun untuk disusui Setelah bacaan doa dilafatkan untuk memberi ketenangan jiwa Sang jasad di alam barzah Satu persatu dari warga kampung yang tadinya berkerumun Kini usai membuarkan diri masing-masing Hanya tinggal Stephen dan Zara Yang masih singgah di tempat pemakaman umum tersebut Terlihat gadis kecil itu tak ingin beranjak dari gundukan tanah Yang sudah ditebari bunga Kini sak tangisnya yang keluarkan sambil terus memeluk papa nisan Bertuliskan nama neneknya itu Terus Zara sama siapa Nek sekarang Zara sudah tidak punya orang tua lagi selain nenek Kalau nenek tidur terus disini Nadi Zara di rumah sama siapa Siapa yang akan memasakin Zara nasi goreng lagi Nek Terus aja mulut anak polos itu Mengajak bicara neneknya yang sudah tiada Tak tega dengan kondisi Zara Stephen sampai menitikan air mata Ia lalu mendekat tubuh mungil itu di pelukannya Zara Kan masih ada om disini Ucapnya mencoba menenangkan Tapi om bukan keluarga Zara Gadis kecil itu menimpali Zara juga gak mau kembali ke rumah Kalau gak ada nenek Zara takut didorong lagi sama mereka kayak tadi Tambahnya Sembari tangan kecilnya mengusap loyang terus saja Membasahi pipi cobinya Lelaki itu kemudian mengendong Zara Kalau seandainya Zara tinggal di rumah om Mau tidak Tanya Stephen yang memberikan tawaran Berharap semoga gadis polos itu tak menolak kajakannya Tinggal di rumah om ya Apa sama kakak cantik juga Ujarnya kepada Stephen Ia lalu mengambil gawai yang ada di saku celananya Kemudian dirinya membuka galeri foto Yang menunjukkan foto Clara pada Zara Kakak cantik yang ini maksudnya Sambil mengarahkan ponsel itu kepada Zara Bocah perempuan itu menggeleng Itu kan kakak yang ada di rumah sakit Waktu lalu ya om Tanyanya Stephen menganggut Bukan om Bukan kakak itu yang saya ada maksud Ujarnya lagi Lalu Stephen semakin penasaran Kemudian menggeser lagi album foto di handphone miliknya Dan menunjukkan fotonya bersama dengan Agatha kepada Zara Apa yang ini Stephen kembali bertanya Beda halnya dengan foto sebelumnya Kini senyum Zara mereka Setelah melihat foto seorang wanita yang ada di benda pipi itu Gadis itu pun menganggukan kepalanya Jadi Selama ini yang kamu lihat adalah wanita yang ada di foto ini Ucap Stephen Zara mengiakan Lalu Kamu tahu sekarang keberadaan kakak ini dimana Tanyanya lagi Kepalanya menggeleng Dalam situasi yang masih tak memungkinkan Zara belum juga memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Stephen Walaupun saat ini Gadis itu bisa merasakan bahwa Stephen sekarang ini Tengah menyelidiki kasus kematian wanita Yang ada di ponselnya itu Kian lama Anak kecil itu mengerti Bahwa seharusnya Stephen lah yang berhak mengungkap misteri tentang mayat itu sendiri Dirinya hanya sebagai perantara saja Untuk menemukan petunjuk-petunjuk baru Yang nantinya akan membawa Stephen pada kasus yang sebenarnya Ya sudah Pamitan dulugi sama nenek Seru Stephen yang kembali menurunkan gadis itu di gendongannya Anak perempuan itu langsung berjalan menuju Nissan neneknya Nek Zara pulang dulu ya Sekarang Zara akan tinggal di rumah um dokter Nenek senang kan Dada nenek Zara sayang sekali sama nenek Ucapnya polos Sembari bibirnya mencium papa Nissan neneknya Setelah itu Stephen menggandeng tangan Zara dan keluar meninggalkan TPU keramat jati tersebut Sesekali mata gadis itu melirik ke arah gundukan tanah berwarna coklat kemerahan itu Sambil melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan terakhir Dengan almarhumah neneknya Menyisakan memori indah diingatannya Panyas dari dirinya berumur dua tahun Yang kala itu tersesat di kampung itu dan ditemukan oleh neneknya Yang kemudian nenek itu merawatnya hingga dirinya menjadi gadis kecil Yang cantik dan penurut kepada semua orang Dari bukan siapa-siapa lalu diangkat menjadi cucu Merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi Zara Beruntung anak itu dipertemukan dengan orang-orang baik seperti almarhum Neatun dan juga Stephen Didikannya diajarkan oleh almarhumah neneknya Telah berhasil membuat Zara menjadi anak yang cerdas dan berbakti Semoga kelak gadis kecil itu bisa menjadi anak yang berguna bagi negeri tercintanya ini Setelah dari pemakaman Stephen beranjak berjalan menuju kendaraannya yang masih diparkir di tempat yang ngawur Sembari satu tangannya tetap mengedong gadis mengelitu Sambil terus berjalan Stephen iseng memainkan gawainya Namun dengan tak sengaja Matanya melihat ada beberapa panggilan yang tidak dia jawab dari Clara Sebelum memutuskan untuk menghubungi temannya itu Stephen berudukan tubuh Zara di kursi jog bagian depan Zara salim dulugi sama Yang Pintanya yang mengenalkan anak itu kepada Yang Rekso Ini Zara Yang Anak yang Stephen ceritakan tadi pas di rumah sakit Tuturnya Ia tahu nak Balas beliau singkat Saya izin menelpon dulu Yang Tadi pas bantu warga makamin jenazah neneknya Zara Tiba-tiba ada panggilan masuk Ucap Stephen Yang Rekso pun menganggut Setelah mendapatkan izin Barulah dirinya menghubungi balik ke nomor Clara Bisa saja jika ia langsung menghubungi Clara pada saat ini Tanpa harus meminta persetujuan beliau terlebih dahulu Namun Yang Stephen khawatirkan Yang Rekso memburu waktunya untuk segera mendalami mata batin Zara Dan menetralisir kekuatannya Untuk menguat sebuah pelaku yang berkaitan dengan kematian cucunya itu Nampak panggilannya masih berdering Halo Rek Ada apa? Maaf Tadi gak bisa angkat panggilan dari kamu Soalnya aku tadi masih di makam Tuturnya setelah panggilan itu diterima Di makam? Siapa yang meninggal, Steph? Saud Clara ada di seberang Yang agaknya nampak penasaran Neneknya Zara Ada apa tadi menghubungiku? Timpal Stephen Lalu mengulangi pertanyaannya kembali Innalilahi Turut berduka, Steph Iya Tadi pihak kepolisian menelpon Katanya kasus yang kita laporkan dua minggu lalu Mengenai penculikan wanita yang waktu itu Sudah ada perkembangan, Steph Mereka meminta kita datang ke kantor polisi Untuk memberikan keterangan lebih lanjut Jelas gadis itu ditelepon Oh, begitu Lalu? Stephen berbegang dagu Masih menyimak penjelasan selanjutnya dari Clara Wanita itu berserta suaminya juga ada di sana, Steph Dan yang paling mengesankan Wanita itu juga telah menyebutkan Jadi ciri pelakunya Sehingga anggota kepolisian Berhasil untuk membuat sekisah wajahnya Tambahnya lagi Alhamdulillah Jadi Ibu yang kita tolong tempo itu Sudah pulih dari tramanya ya Stephen turut senang mendengar kabar tersebut Iya, Steph Syukurlah kalau begitu Jadi Gimana? Kamu mau lanjutin ke kasus kasihmu dulu Atau? Clara langsung pada intinya Namun dengan sengaja Ia tak melanjutkan kata-katanya Meski begitu Stephen juga sudah paham Apa yang dimaksud oleh temannya itu Nanti ya Aku tanya yang dulu Abis ini aku kabarin lagi lewat chat Bera Balasnya Kemudian menutup persakapan itu Sesudah mendapatkan kabar itu Stephen memutuskan untuk berdiskusi dahulu Dengan Eyang Rekso Dirinya tak berani untuk mengambil keputusan Maka dari itu Ia menyerahkan segala sesuatunya kepada beliau Eyang Tadi saya dapat telpon dari Eyang sudah tahu Lebih baik Kita dahulukan saja yang lebih penting Saat Stephen ingin memberitahukan hal itu Rupanya Eyang Rekso memotong berkatanya Kakek dari Agatha itu sudah mengetahui Apa yang hendak dirinya katakan Tapi Bagaimana dengan penyelidikan kita ya? Tanya Stephen Dirinya merasa tak enak karena harus mendalagi pencariannya Mencari pelaku yang telah melenyapkan kekasihnya itu Tidak apa-apa Langsung berangkat saja ke tempat yang mau dituju Laki pula Waktu kita juga tidak cukup Jika harus menangani dua kasus sekaligus Untuk masalah kata Kita bisa melanjutkan nyari esok Tutur beliau pada Stephen Eh baik Eyang Saut laki itu singkat Setelah itu Stephen menolak arah Zara Dan melihat anak polos itu tengah tertidur lap Kasian Capek ya Serunya sambil mengulus kepala bocah itu Sebelum melanjutkan perjalanannya kembali Ada baiknya jika dirinya memberi kabar terlebih dahulu kepada Clara Mengenai keputusan yang baru saja diambil bersama dengan Eyang Rekso Jagat Rak Sekarang kamu siap-siap ya Sekitar setengah jam Aku akan sampai sana untuk menjemput kalian Pesan terkirim kepada Clara Lalu Ia bergegas memasang setbeltnya Tak lupa pada debu Sarah juga Supaya tubuh anak itu tidak terponang panting Walaupun sedang dalam keadaan tidur Kemudian dirinya beralih pada setir kemudinya Dan melajukan kendaraannya itu ke arah apartemennya Untuk menjemput Clara beserta ibu Agatha Tengah mengemudi Stephen teringat kembali akan kejadian waktu di rumah sakit Dikalah dirinya melihat wanita yang mirip sekali Dengan kekasihnya itu tiba-tiba melayang terbang bagaikan kuntilanak Yang kemudian tubuhnya itu tenggelam di balik dinding ruangan Satu peristiwa itu kembali ia kaitkan dengan penuturan yang sama Yang dijelaskan oleh Zara dan Eyang Rekso padanya Ya Allah Jika memang calon istriku sudah tiada Tolong tunjukkan pada aku Dimanakah jasadnya sekarang? Pintanya dalam hati Yang memohon untuk diberikan petunjuk ke atas masalah yang tengah dihadapinya saat ini Perlahan dirinya mulai sadar Bahwa apa yang Zara ingin katakan dari dulu Sudah terjawab hari ini Memang pada dasarnya saat gadis kecil itu ingin jujur Selalu ada saja hal-hal yang mengalanginya Jika bukan temannya Maka pasti urusan pekerjaan Mungkin dulu memang sang pencipta belum mengizinkan dirinya Untuk mengetahui yang sebenarnya tentang kebenaran dari kekasihnya itu Bahkan alam semesta pun tahu Hatinya tidak akan dapat menerima kepergiannya secara langsung Sebelum jasad itu berada tepat dihadapannya Dan tanpa dirinya sadari Kini air mata itu sudah mulai banjiri pipinya Terkadang Pelu putih itu diseka oleh tangan satunya Yang kemudian bulir itu kembali menetes dari kelopak matanya Sabar nak Semuanya sudah takdir yang di atas Yang reksa mengusah pundaknya dari belakang Belum tahu apa yang saat ini tengah dirasakan olehnya Beruntungnya cucunya itu mendapatkan seorang yang benar-benar tulus menyayanginya Meskipun saat ini Mereka telah dipisahkan oleh nasib Bahkan Beliau juga merasakan Betapa ancurnya kelak hati pemuda itu setelah jasad calon istrinya itu Sudah berhasil ditemukan Apa reaksinya nanti setelah dirinya itu tahu yang sebenarnya Akankah lelaki itu bisa kembali menerima kenyataan Bahwa calon istrinya itu telah pergi meninggalkannya untuk selamanya Dan bagaimana dirinya bisa melanjutkan hidupnya setelah ini Semua itu dapat yang reksa rasakan dari pantulan cahaya pada kedua bola matanya Yang tak ingin membuka hati lagi untuk siapapun Termasuk pada gadis yang bernama Clara itu Netranya sembadi melirik ke arah steven yang masih saat ini Terisak oleh tangisannya Yang semua itu ia pendam sendiri dibalik senyumannya yang palsu Mencoba berusaha tegar Walau di dalam hatinya itu sebenarnya sudah rapuh Tak sengaja mata yang reksa beralih pandang pada kaca cendela mobil Yang saat itu tengah berdiri dua orang wanita yang dikenalnya Nampak sedang menunggu cemputan di depan area gedung yang bertingkat Namun steven tetap melajukan kendaraannya Tanpa menoleh ke arah mereka Sampai-sampai tangan yang sudah melambai itu diabaikannya Le, bukankah tadi itu tempat tinggalmu Yang raso menepuk pundaknya kembali Dan mengingatkannya akan sesuatu Stefan tersadar dari lamunanya Lalu melihat pesisiran jalan yang saat ini tengah dilewatinya Astaga, iya ya, kok bisa terlewat apartemennya Stefan menepuk jidatnya Lalu memutar arah mobilnya pada tikungan selanjutnya Saking banyak iya yang iya pikirkan Lelaki itu sampai tak fokus dalam mengemudi Bisa jadi jika posisinya sedang sendirian Mungkin kecelakaan itu akan terjadi lagi Untung saja pada yang reksa yang telah mengingatkannya Kini mobilnya berada tepat di depan gerbang apartemennya Yang disitu sudah ada Clara dan juga ibu Agatha Yang telah menunggunya Stefan menurunkan kaca mobilnya Gimana sih, kok bisa kelewat? Celote kelar Nampaknya gadis itu agak sedikit kesal Ia maaf, lagi gak fokus tadi Saat Stefan yang memberikan penjelasan padanya Buruan masuk Tambahnya lagi Ibu dari Agatha lalu berputar ke arah badan mobil Yang kemudian masuk Dan duduk di jog belakang bersama dengan yang reksa Sedangkan gadis itu Nampak masih celingukan Karena kursi depan yang biasanya didudukinya Kini posisinya telah ditempati oleh Zara Ayo masuk, rak Papar Stefan yang kala itu melihat temannya Tengah kebingungan Ia bentar Duduk dimana aku ini Kursinya kan cuma empat Celote kelar disitu Kok ia masih bingung Terserah kamu Duduk di bagasi belakang sana juga bisa Dumbelnya pada Clara Dalam merasaan sedih yang tengah melandatinya saat ini Lelaki itu masih sempat-sempatnya mengejek temannya itu Sungguh Sikap yang sangat dewasa Ia sembunyikan luka yang membalut hatinya itu dengan gurawan Ya ya Teruskan meledeknya Kamu kira aku barang Celote kelarah yang tak terima dengan ejekan yang dilontarkan Stefan Shhh Sudah diam dan masuk Nanti Zara bisa bangun Kalau bicara terus seperti ini Kamu kan bisa manggunya Gitu kok harus diajari dulu Ujar Stefan yang tak hentinya meledek Clara Karena tak mau mulai perdebatan kecil dengan Stefan Gadis itu langsung menggendong tubuh searah perlahan Yang kemudian disusul dirinya untuk masuk menduduk hijau Lalu di pangkunya bocah perempuan yang sedang terlapitu Yuk jalan Perintahnya kepada si pengemudi mobil Cengengesan meledek Baik bu bos Selotuk Stefan yang nampak menyungginkan bibir Kemudian melajukan kembali ke arah kantor polisi Yang Rotsor dan anaknya yang kala itu duduk di belakang Hanya tertawa sambil menggelengkan kepala melihat tingkah kocak dua sahabat itu Tidak ada niat dalam pikiran mereka Yang berhubungan dengan kedekatan pria itu dan gadis yang ada di sebelahnya Apalagi buah gata Perempuan barubaya itu yakin sepenuhnya Bahwa calon suami dari putrinya itu tak mungkin main serong di belakangnya Walaupun hingga kini Dirinya juga belum tahu jika putri kesayangannya itu sudah tiada Bibir Clara tersenyum Nampaknya gadis itu tengah memikirkan sesuatu Ia lalu mengambil gawai yang ada di tasnya Kemudian mengakses kamera depannya Untuk mengambilkan sebuah momen yang menurutnya sangat berkesan Clara memposisikan wajah Zara ke depan Setelah itu dirinya mengambil pose dengan dua jemarinya yang diletakkan di dekat pipinya Sedangkan Stephen masih dengan tatapan fokus ke depan setir kemudi Suara saat tangkapan gambar telah selesai Gadis itu lalu melihat foto yang diambilnya barusan Senyumnya mereka Dan membayangkan seandainya mereka memang belum betul keluarga Pasti dirinya teramat sangat bahagia saat ini Beruntung sekali Agatha punya keluarga yang lengkap Pun dengan Stephen yang sangat mencintainya Ucapnya dalam hati Tak lupa gambar yang diambilnya tadi ya posting di media sosial dengan caption Ayah, Bunda, Ade Juga tambahan emoticon hati di sebelah tulisan itu Baru beberapa detik foto itu diunggah Sudah banyak sekali chat masuk dari para teman seprofesinya Dan teman rekan kampusnya dulu yang ada di Kanada Termasuk chat dari teman Stephen yang dianggapnya sangat menyebalkan Yaitu Andre Dari sekian puluh chat ia masuk dan meniakkan tentang siapakah gerangan lelaki dan anak kecil yang bersamanya di foto tersebut Pesan dari Andre lah yang menurutnya paling menonjol dari yang lainnya Lelaki itu hanya mengirim satu pesan padanya Yang isinya nyala merupakan emoticon orang Yang seakan-akan sedang muntah setelah melihat foto yang diunggahnya itu Wajah Clara langsung merah melihat isi pesan darinya Buru-buru gadis itu membalas chat dari Andre dengan kata-kata Gak suka Gak usah dilihat kali Kemudian langsung mengirim pesannya itu kepada Andre Setelahnya Muntah Clara menjadi rusak gara-gara pesan singkat dari teman Stephen itu Ia langsung meletakkan gawainya begitu saja Pada kata kecil yang ada di bawah dashboard mobilnya Sesekali mata Stephen meliriknya Gedingnya mengerut melihat wanita yang berada di sampingnya itu Tengah memonjongkan bibirnya Sekian lama perjalanan yang ditempuh Akhirnya mereka juga sampai di tempat yang dituju Stephen langsung melepaskan setbeltnya Lalu turun dari kursi kemudinya dan berlari ke arah samping Membukakan pintu untuk Clara Karena posisinya saat itu tengah mengedong Zara yang masih tertutur nyenyak Pipiga disitu merona Saat Stephen membukakan pintu mobil untuknya Lelaki itu lalu berlanjut membukakan pintu belakang untuk yang reksoh dan ibu Agata Setelahnya Dirinya membantu beliau untuk berjalan menaiki anak tangga kecil Yang ada di emperan kantor polisi tersebut Sini Biar ibu aja yang gendong anak ini Seru perempuan di sebelah Clara Sambil melentangkan kedua tangannya Tidak usah bu tidak apa-apa kok Sahut Clara yang merasa tak enak Jika harus berpindah posisi menyerahkan Zara yang masih terlap untuk digendongnya Sini biar ibu aja Gantian Kamu pasti capek Lagipula kamu juga harus memberi keterangan kan bersama anak Stephen Wujarnya pada Clara Dengan perasaan sungkan Clara pun mengoper tubuh Zara ke gedongan ibu itu Mereka berempat kemudian memasuki ruangan kantor polisi itu Yang disana sudah ada pasangan suami istri yang sedari tadi Tengah menunggu kedatangan mereka Stephen dan yang lainnya kemudian menjabat tangan mereka satu persatu Termasuk beberapa pria berseragam yang sudah berdiri menunggunya sejak tadi Maaf pak Tadi masih ada rusan sebentar Ucap Stephen yang mulai perbincangannya Tidak masalah Silahkan duduk Suruh anggota kepolisian itu padanya Berhubung kursi yang disediakan hanya ada dua Stephen menempatkan yang reso dan juga ibu Agatha untuk duduk disana Sedangkan yang lainnya Cukup berdiri di samping mereka dan menyemak kasus yang akan dibahas Lelaki berseragam dan berpangkat tiga bintang yang merupakan pimpinan kapolres itu Menyodorkan sebuah lukisan sketsa wajah Yang sudah dipersiapkannya kepada mereka Silahkan Diamati baik-baik Sketsa gambar ini dibuat berdasarkan keterangan ciri-ciri dari pelaku peculikan Yang sebagaimana telah dideskripsikan secara detail oleh wanita yang berdiri di samping anda AKBP Agus Sumanto Menuju ke arah wanita yang tengah berdiri di samping Stephen Yang kala itu nampak berpegang erat pada lengan suaminya Semua mata lalu menoleh ke arahnya Terlihat gelagat wanita itu yang masih dengan ketakutan yang sama Yang tempoh lalu dalam keadaan trauma berat saat Stephen menemukannya Betul pak Ibu inilah korban dari penculikan tersebut Timpal Stephen kepada pria berseragam itu Pria itu pun mengangguk paham Mata Stephen lalu berpindah pada sketsa wajah Pelaku yang ada di secar cek kertas seves berwarna putih itu Setelah dia mati Ternyata pelakunya ada tiga orang Dua diantaranya laki-laki dan satunya lagi merupakan seorang perempuan memakai baju suster Lengkap dengan topi gepeng dan masker yang dikenakannya Suster ini kan rak Coba lihat Siapa tahu kamu mengenalnya Stephen lalu mengoper benda putih itu ke tengah Clara Lelaki itu paham bahwa dalam gambar sketsa itu Adalah salah seorang wanita yang menyamar sebagai suster di rumah sakitnya Dan berusaha untuk menculik wanita yang ada di sebelahnya itu Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini Sampai jumpa kembali di part berikutnya Saya Mang Dayun pamit untuk diri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!